Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita kumpul-kumpul sebentar, karena ini ada amanah, dan saya selalu dapat amanah untuk membagikan sesuatu. Ini sering terjadi. Nah, kebetulan saya aktif di media sosial. Nah, ini ada pemuda di TikTok. Ini di TikTok ini pemudanya, dari Rosa Tenggara Barat. Umur dia 17 tahun, karena dia lihat mungkin setiap saya dapat amanah, dibagi-bagi ke tetangga, dibagi-bagi ke mana, pemuda ini bersimpati. Saya katakan, saya tinggal di perumahan subsidi. Yang namanya rumah subsidi ya. Nah, ini apa sih yang kalinya berbagi, saya dikirim ruang itu Rp1.300.000. Kemudian dia bilang, Pak Mayur Purnairrahma Mas Saleh jatahnya Rp300.000. Untuk ditabung, agar bisa beli mobil Toyota Rush. Nah, jadi di jatahnya Rp300.000. Jadi saya banyak, termasuk tempat ini adalah hasil Rp300.000. Dari sahabat-sahabat saya, termasuk peta seluruh Indonesia. Nah, biar ibu-ibu paham semua. Biasanya kalau orang-orang berbagi doras, berbagi uang, biasanya di musim-musim pemilu ya. Di sini peta ini pembelatan air ini tidak itu politik-politik. Ya, jadi kalau ini maksudnya ke komunitas dan secara pribadi. Jadi kalau ada bantuan begitu, apalagi sekarang masih marah, saya lihat itu. Mungkin ibu-ibu pernah sudah mendengar ada kamp, kreke, bom, kadrum, dimensur. Masih rana, begitu kan? Nah, orang ini orang yang tidak mau bersatu. Maka dengan adanya wadah di sini, pembelatan air kita adalah orang nomor 1. Berbagi itu, jangan karena ada perbedaan. Apakah berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda etnis, berbeda golongan, berbeda organisasi, berbeda hubungan. Pada saat pre-press, sekarang ini masih ramai. Pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, belum mau aku. Itu tidak baik yang berbicara begitu. Ya, saya berbicara gini adalah kesadaran. Sehingga saya katakan sama istri, kalau ada yang bantu kita, puternakan tetangga dulu. Nah, sekarang saya kebetulan ditakdirkan sebagai seorang muslim, di dalam bertetangga itu kan, 20 meter sebelah kanan rumah, 20 meter sebelah kanan rumah. Nah, itu saya berbicara tetangga. Kalau semakin banyak, berarti semakin luas. Mudah-mudahan memperlukan rezeki tetangga saya adalah seluruh Indonesia. Bukan hanya 25, eh 20 rumah ke parat, 20 rumah ke kiri. Bisa-bisa saya berdiri di sini mungkin tetangga saya itu pulau Jawa, pulau Sumatera, pulau Sumatera, pulau Sumatera, pulau Papua. Iya kan? Nah, ini saya juga kata, kenapa orang percaya kepada saya untuk dibandingkan. Ya, jadi ini adalah ada pengguna ya, dari TikTok dia ngasihnya. Kalau kemarin itu dari isu. Jadi, dalam hal ini, jangan sampai kita terpucah belakang kesan, ya karena beda suku, beda agama, beda ras. Janganlah bersukur-sukur, kelompok. Janganlah kelompok-kelompok hanya agama tertentu. Bapak sampaikan Islam, ada orang kristian, jangan. Jangan. Selama kita ini ciptaan Tuhan, kita semua harus saling menolong tanpa melihat apa sukunya, apa rasnya, apa agamanya. Setelah itu. Setelah itu. Ya kan? Siap, olas. Sama itu kan. Olas. Jadi di sini itu, kan ada di sini. Oh saya Promo, saya Jogowi. Lihat terus. Kok ngori Bu, kasihi siapa dengan tetanggamu? Enggak boleh begitu. Silakan. Yang dulu pendukung Pak Promo, pendukung Pak Jogok, yang tidak mau membantu siapa-siapa. Beda-beda, tapi itu berbeda. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tetap saudara. Semakan Bu ya. Ya. Yang saya pada tetangga saya, enggak pernah meratang ke sini. Oh itu Pak, pernah renang saya itu pendukung Pak Promo dulu. Akhirnya yang merasa pendukung Pak Jogok, yang enggak mau ke sini. Ya kalau enggak mau ke sini, bagi-bagi ya. Kalau saya enggak mau melihat itu. Kenapa saya terlepas dengan itu semua. Ya. Sekarang kita adalah keluarga negara Indonesia. Dan kita patut bersyukur masih banyak yang bantu. Yang saya pikirkan itu kalau ke depan saya binung, saya dikasih uang satu triliun oleh orang. Saya binung bangun, amin baginya. Saya bilang, gampang kalau cuma satu triliun. Kasih jatah orangnya 50 juta, perbaiki rumahnya semua kayak rumah saya. Amin. Iya. Benar gak? Benar gak? Ini bukan hanya tetangga saya. Mungkin satu desa kali. Atau mungkin satu pecah mata. Perbaiki semua. Yang mau usaha. Ini yang mau dana. Kalian usaha. Otomatis saya tanya dulu yang ngasih duit. Jatah saya berapa biar gak korupsi. Iya kan? Kalau dia bilang ambil 10% Pak Mayok. Oke 100 miliar punya saya. Yang saya bagi 900 miliar bagi habis. Kalau saya ambil semua masuk mineraka bukan surga. Ya gini. Pak. Curi. Ya kemarin kita dapat itu ya. Ya kalau mungkin uang yang saya bagi saya yang jalan. Karena ini kalau beras nggak bisa saya angkat. Makanya bebek orangnya di sini. Bagaimana saya mengangkat beras itu. Kalau uang ya walaupun itu mungkin 10 juta, 20 juta kan cuma sini. Ya itu dibayang datang rumahnya. Pembeli air bu. Pembeli air bu. Enggak usah tanya dari mana nih. Ikhlas saya juga gak tau dari mana nih. Titikan nih. Ada juga bilang jangan-jangan pasal itu politik lagi. Ya. Tidak ada politik-politik di sini ya. Pokoknya terima. Enggak ada janji-janji. Enggak ada. Jadi gitu ibu-ibu. Dan tolong juga dalam bertetangga. Ya kadang-kadang bertetangga itu ibu-ibu itu terkadang. Ini beda satu kata itu. Saya gak ngomong. Ya kan. Di tetangga itu masak apa? Ikan pandai. Ini ikan teri. Oh saya ayam. Ya kan. Sampai ada marah-marah. Itu baunya ayam bakarnya kok sampai ke rumah saya itu. Coba hentikan itu bauunya di sini. Nah ini jangan jadi tiga orang tetangga. Ya kan. Dan sekali lagi yang paling sensitif sekarang di negara kita. Jangan selalu katakan. Oh dia agama Islam. Oh dia itu kristen. Oh dia itu ibu. Dia itu buka. Dia pemutu. Oh dia itu keturunan Jawa. Dia keturunan Sulawesi. Dia keturunan Muata. Dia keturunan Tiang Hoa. Dia keturunan Arak. Jangan sekali-sekali telah mematangga. Sampai ada ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ini poli nerawang kelar. Poli kumpul. Semua isi dapur bisa keluar ceritanya. Makanya yang saya mau bilang ibu-ibu ya. Terus di sini. Kalau ada yang sakit. Ada yang covid. Tolong ngomong. Jangan. Kalau ada demam. Yang putih covid ini. Demam. Langsung minum prasih tamor. Istirahat di rumah. Minum. Kita misi. Dan sampaikan. Ya. Kenara Pak RTI juga itu. Sampai. Yang Pak RTI umumkan. Biar saya bisa ngomong. Kalau kita di sini. Sama semua ekonominya. Ya. Kita itu demi bawah. Cuma karena saya kebetulan tinggal di tempat ini. Saya punya kawan banyak. Mulai dari anak-anak remaja sampai orang tua. Saya publikasi. Saya tinggal di pemikiman ekonomi menengah bawah. Yang mau bantu silakan. Seperti itu. Bagi-bagi. Ya ini nih. Yang sampai baru bertanggaan. Tidak baru ngomong sampai mati. Eh. Seberat. Ada yang begitu bu. Pasti ada ya. Pasti ada ya. Udahlah. Pokoknya di tetangga kita ini. Janganlah begitu juga. Tetangga yang sudah dapat. Tolong dicatat. Ini saya juga ingin. Kalau ada yang sudah dapat. Ada yang belum dapat. Tolong didata. Karena saya nggak ngerti. Ya. 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 Tentangga saya. Tunya mau lebar. Satu MBS ini. Hanya jadi tetangga saya. Bukan hanya di RT. Di sini. Ya kan. Saya kebetulan ada. Sebagai warga RT. Sini. Tapi saya kan warga negara Indonesia. Artinya. Jangan sampai. Hanya RT di sini. Yang dapat. Kalau ada rezeki. Ya RT lain juga lah. Kalau bisa satu MBS ini. Yang nggak mampu. Kalau ada rezeki ini. Tolong data. Siapa yang belum dapat. Ini. Kemarin dia cuma dapat. 5 kilo pak. Sedangkan pembagian hari ini. 10 kilo. Berarti dia kurang 5 kilo pak. Misalnya begitu. Ya kan. Oh kemarin dia udah dapat. 10 kilo pak. Oh sudah dapat. Tapi hari ini. Jatahnya setiap rumah. 20 kilo. Berarti dia kurang 10 kilo. Biar dapat. Ya kan. Kemarin ada pembagian ruang. Daripada ribu. Saya lebih senang. Jangan. 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 Kalau ramai. Nanti orang di sini semua. Eh bahaya. Padahal gue udah dibagi habis. Nanti dia kurang. Orang ngajak. Biar kita nggak dikasih. Karena nggak di data. Nanti kalau di data ya bunyak. Nanti kita data ya. Karena saya tahu. Saya juga bersyukur. bersyukur Tuhan memberikan saya tempat di sini. Dulu saya ditawaribu, tempat di rumah-rumah ini, orang-orang kaya. Artinya kalau saya tinggal di rumah-rumah orang kaya, enggak bisa berbagi karena kalau dibagi dia lebih kaya dari saya. Ini yang kita isi. Yang terakhir, jika ada di antara tetangga kita yang sudah mencukupan dan tidak mau menerima hal-hal yang begini, saran saya terima saja dulu. Kalau sudah ada, saya sudah cukup karena ini lagi kita disangka. Kalau berlebih, bersedekah lagi kepada ya lain. Bisa gitu ya. Jangan dibuat, kalau saya enggak butuh. Saya lebih kaya dari sana, saya enggak butuh. Kalau seandainya yang begitu sombong, tiba-tiba jadi miskin. Terima saja dulu, walaupun sudah berkunci kubat, nanti setelah itu saya mendekatkan lagi. Terima kasih ya, ibu-ibu ya. Ini, kita dapatkan satu juta itu. Satu juta dibagi, otomatis 25 bungkus. Jadi satu bungkusnya itu lima liter. Semoga bertahan lalu dua hari lima liter. Tidak ada di dalam rumah yang enggak lebih dari sepuluh lah. Kamarnya cuma dua. Masih akan diambil bu, terima kasih. Ya, asalkan atas kedatangannya. Tolong di datang yang sudah dapat dan yang belum ya. Nah, ke depan. Biar resah bulu-bulu. Ibu RT ya? Bukan. Wakil RPS lah ya. Maksudnya, bu RT lagi ini, ada apa, kita kali mandiin, lagi lomba juga kan, jadinya enggak bisa, jadi ini kayak, wakilin bu. Oh iya Yang sampai ada tetangga kita Karena malu gak dapat Karena malu-malu Semua tahu ada musuh Saya kesalah Saya kesalah Jadi ini yang udah Saya datang aja langsung dipagiin Ini siapa Baik Sebelum kali kita berdoa dulu ya Saya berdoa dulu Saya bukan Ustaz Tapi karena layaknya Kau mimpin lah Kapan lagi kau mimpin mendoakan orang yang dipimpin Selama ini kau mimpin didoakan oleh rakyatnya Nah sekarang saya balik Yang muslim menyelesaikan ini Saya berdoa secara muslim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salim wa salim ala sayyidina Muhammad Ya Allah ya Tuhan kami Menciptakan kami semua Saat ini kami Sedang berbagi Berikan badan lancar Kelarik jahlam yang banyak Kepada yang memberikan bantuan ini Permaskan yang menerima Bantuan ini lancar Kelarik jahlam yang banyak ya Allah Dari tempat-tempat yang halal Jadikanlah situasi ini Bagi-bagi sumbatu ini adalah menunjukkan rasa persadaran kami sebagai sesama manusia Dan jadikanlah kami golongan-golongan yang suka dan mencintai persatuan Tidak boleh ribut sama tetangga Ini ya Allah kebukalanlah kami ya Allah Sungguh di hati kami ini ikhlas untuk menjalin persadaran sesama manusia sebagai kita Amin Mudah-mudahan tetangga kami akur-akur semua ya Allah Yang lagi ada perasaan yang gak enak antara tetangga mudah-mudahan hatinya segera bersatu Amin 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 ya sudah selesai langsung pulang gue kenapa udah sore belum masak kayaknya ini ini yang pingin jalan-jalan yang jauh-jauh yang ini-siapa? ini? ini maju dulu kesini ini tempat keluar ya ini, duduk sini ini, saya mau mencari ya nggak, ini blog-nya ini makasih ya, saya akan hati ini, saya akan hati ini, saya akan hati ini, itu, buddh, 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 terima kasih ya, saya akan hati ya, salam, ele salam, buddh Terima kasih ya Bunda Terima kasih